Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai teman-teman masih ingatkan bahwa setelah proses penyerbukan itu terjadi proses pembuahan dan jika proses pembuahan berhasil bakal biji akan berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh bakal buah lalu bakal buah akan berkembang menjadi buah biji yang berada di dalam buah tadi bisa tumbuh loh menjadi individu baru dan agar bisa tumbuh dengan baik biji ini harus berjauhan dari induknya hal tersebut bertujuan meminimalisir kompetisi induk atau tanaman sejenis diantaranya kompetisi dalam memperoleh cahaya air dan nutrisi nah agar dapat tumbuh jauh dari induk ternyata biji dari tanaman mengalami proses penyebaran loh teman-teman proses ini dapat terjadi secara alami dan juga buatan dengan bantuan perantara atau faktor penyebaran biji apa saja perantaranya ya perantara pertama dalam penyebaran biji adalah angin proses perantara biji dengan cara angin disebut anemo kori anemo berarti angin ya sedangkan kori berarti pemencaran nah ciri biji yang penyebarannya dibantu oleh angin diantaranya berukuran kecil ringan bersayap dan berbulu atau berambut contohnya biji bunga dan delion biji yang ringan dan tidak terlalu terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi arah geraknya pun mengikuti arah gerak mata angin sehingga biji dapat tumbuh dari induknya perantara yang kedua adalah air penyebaran biji yang diperantarai oleh air disebut hidrokori hidro berarti air dan kori berarti pemencaran nah biji yang dibantu perantaranya oleh air memiliki ciri antara lain tumbuh di sekitar wilayah perairan baik air tawar maupun laut dan memiliki lapisan luar yang tahan air atau kulit berserap untuk membantu mengapung di air sehingga biji dapat mengapung dan berpindah ada tempat mengikuti arus air contohnya biji kelapa biji teratai dan biji bakau penyebaran biji yang diperantarai angin dan air termasuk penyebaran biji secara alami ya teman-teman jadi tujuan penyebaran bagian biji adalah agar biji dapat tumbuh jauh dari induknya sehingga dapat meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta meminimalisir kompetisi dengan induk atau tanaman yang sejenis masing-masing yang disebarkan oleh angin dan air memiliki ciri yang khas teman-teman ciri ini membantu biji dalam proses penyebarannya nah teman-teman ciri-ciri biji yang memiliki sayap penyebarannya dibantu dengan apa ya angin atau air jawabannya angin ya teman-teman biji yang memiliki sayap penyebarannya dibantu dengan angin oh ya teman-teman ternyata penyebaran biji bukan hanya oleh angin dan air saja ya ada apa saja ya Nah untuk itu kita pelajari di video selanjutnya Oke sampai jumpa terima kasih Nah teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like share dan komennya tentang video ini atau konten dalam video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax